Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Bidan Yesi dari Bidan kita dan ini adalah video intro. Sengaja saya buat video intro ini sebagai welcoming drink. Kalau di hotel kan ada welcoming drink setiap kali Anda masuk ke hotel. Tetapi kalau di Bidan kita juga ada welcoming drink dan ini adalah salah satu videonya. Dan video ini saya sengaja saya siapkan untuk Anda untuk sebagai intro supaya Anda tahu apa yang akan kita pelajari besok di tanggal 6. Jadi sesuai dengan rundown yang saya berikan, saya berikan by email kepada Anda bahwa besok saya sambil buka rundownnya ya. Besok kita akan ketemu atau kita akan mulai acaranya jam 8 tepat. Usahakan mohon, usahakan jam 8 bisa datang karena acara kita cukup padat. Jadi kalau Anda bisa membayangkan acara kita padat, serius, tetapi sangat-sangat santai. Jadi jangan khawatir bagi ibu hamil, tadi ada yang tanya, Gimana ya aku hamil tua, gimana boleh leje-leje, enggak? Anda mau tiduran boleh, kami sudah siapkan semuanya yang membuat Anda nyaman. Jadi saya akan kembali lagi ke rundownnya. Besok jam 8 kita akan ketemu dan di situ kita akan registrasi peserta. Jadi paling mungkin moga-moga bisa cuma 15 menit lah kita bisa registrasi cepat aja. Karena di jam 8.15 sampai jam 10 kita akan belajar yoga, Prenatal Gentle Yoga. Dan karena nanti para bapak juga akan ikut yoga, Jadi kita akan belajar gimana sih peran bapak ketika istri mempersiapkan tubuhnya, Yaitu dengan Prenatal Gentle Yoga. Jadi peran bapak seperti apa, gerakan yang benar seperti apa, Bapak bisa membantu membuat gerakan yang benar yang akan mendapatkan hasil yang maksimal bagi si istri itu seperti apa. Dan kita akan pelajari di jam 8.15. Jadi para bapak kalau bisa pakai baju olahraga atau mungkin pakai baju yang sekiranya menyerap keringat dan jangan sampai Anda salah kostum. Kalau nanti Anda pakai jeans ketat, aduh susah melakukan gerakan-gerakannya ya. Jadi persiapkan baju Anda. Kemudian setelah itu kita akan lunch break di jam 10. Lalu kita akan mulai materi dari jam 10 sampai jam 1 siang. Kemudian kita akan lunch, mungkin bisa juga jam 12.30 lah kita akan lunch. Kemudian setelah itu lunch dan isoma. Kemudian setelah itu dari mulai jam 14 mungkin lunchnya sekitar 1 jam. Kemudian mulai dari jam 14 sampai jam 16. Semoga-moga bisa tepat jam 16 kita akan selesai di jam 16. Karena sebenarnya banyak sekali materi yang akan saya berikan. Biasa sih kadang saking excitednya. Karena saya senang sekali dengan bapak, calon bapak dan calon ibu yang mau memberdayakan diri. Karena bagi saya knowledge is power. Karena proses persalinan adalah proses yang gak bakalan Anda lupakan besok. Seumur hidup Anda pasti akan mengingatnya. Jadi kalau proses persalinan sekarang jadi proses yang traumatik, alangkah sayangnya. Dan trauma itu akan Anda bawa seumur hidup. Gak cuma Anda, istri dan suami, anak Anda pun akan merasakan trauma itu. Jadi kan sayang sekali. Jadi ketika saya membuka kelas ini dan banyak ibu yang bertanya atau bahkan Anda memutuskan untuk mengikuti kelas ini. Karena beberapa ada yang cancel karena memang pas dengan tabrakan dengan acara lain yang sudah terencana sebelumnya. Jadi saya cukup excited. Paling tidak saya ketemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan energi orang-orang yang positif dan yang tepat. Jadi besok kita akan belajar banyak. Akan ada video, akan ada kegiatan juga. Jadi ada banyak hal yang kita akan lakukan. Salah satunya mulai dari introduction tentang apa itu gentle bird, kemudian tentang apa itu hypnobirthing, kemudian tentang bagaimana bird partner role atau apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istri Anda melahirkan. Jadi jangan sampai suami ikut panik malah pada saat istri panik. Waduh, bisa bahaya gitu. Kemudian ada beberapa comfort measure atau teknik-teknik yang gimana sih caranya membuat proses persaingan bisa menyenangkan, bahkan memuaskan. Kemudian ada beberapa ilmu baru yaitu tentang belly mapping dan spinning babies. Jadi di spinning babies ini saya akan mengajarkan, saya akan modifikasi dengan ilmu kebidanan sehingga sang ayah bisa dan sang ibu bisa tahu posisi bayi saya seperti apa. Kemudian detak jantungnya sebelah mana. Gimana cara dengerin detak jantung bayi saya sehingga dengan begitu Anda akan tahu dengan persis seperti apa kondisi bayi Anda. Dan ini sangat penting. Oke, kemudian jadi ada banyak hal yang akan kita lakukan. Salah satunya mungkin kita akan belajar tentang nafas. Aduh, ternyata sampai situ kebalik ya. Kemudian it's okay, yang penting Anda bisa baca. Kalau di sini sih tulisannya breathe atau nafas. Kemudian kita akan bicara tentang bagaimana tentang hypnoberting. Jadi relax mind atau calm bagaimana membuat Anda tenang dan bagaimana membuat istri Anda pun tenang. Kemudian ada three sisters. Three sisters ini termasuk balance, movement, and gravity. Jadi bagaimana cara membuat tubuh istri Anda atau tubuh Anda seimbang. Kemudian gerakan apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian termasuk bagaimana cara mengoptimalkan gravitasi untuk membantu proses persalinan supaya lancar. Kemudian ada ritual and repetition. Ritual and repetition ini adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan secara kontinu. Kemudian saya akan sedikit menyinggung tentang rebozo and mazaz. Jadi bagaimana cara memijat istri, kemudian bagaimana caranya rebozo. Jadi besok adalah hari untuk istri. Hari untuk para perempuan. Jadi siap-siap bapak-bapak ya. Kemudian kita akan bicara tentang bagaimana respect. Bagaimana Anda berrespect dengan aturan mainnya seperti apa sih untuk mendukung proses persalinan. Dan kita akan belajar tentang love, cinta. Jadi oke, saya tidak akan panjang lebar. Tetapi pada dasarnya Anda boleh membawa baju besok. Baju ganti karena mungkin kita setelah yoga Anda akan berkeringat dan kemudian Anda butuh baju ganti. Silahkan bawa. Kemudian kami akan menyediakan beberapa hal seperti bantal, kemudian mungkin selimut atau jarit atau apa. Tapi kalau bisa Anda bawa shawl, Anda boleh. Karena kita akan belajar tentang rebozo juga. Jadi Anda boleh bawa shawl. Kemudian lalu apa ya, sebentar aku lihat, aku cek di rundownnya dulu. Nanti Anda bisa baca juga di rundownnya ya. Kemudian dan oh ya, Anda boleh bawa minuman. Walaupun di hotel kita akan disediakan minuman, baik teh, kopi, atau mungkin teh kopi, atau mungkin air putih, tetapi air mineral. Tetapi ada bagnya Anda membawa sendiri juga boleh, karena kita akan butuh banyak sekali minuman. Kemudian kalau Anda mau bawa cemilan atau apa, silahkan. Jadi di workshop saya benar-benar santai. Jadi Anda boleh melakukan apa saja yang penting, materi yang saya berikan, Anda ngeh, Anda tahu. Jadi Anda paham tentang apa yang saya berikan. Dan sehingga Anda mau bawa cemilan, Anda mau bawa permen, Anda mau bawa buah-buahan yang akhirnya nanti bisa sharing, dibagi dengan teman-teman. It's okay, silahkan. Jadi buat Anda benar-benar merasa nyaman. Apa yang membuat Anda merasa nyaman, bawa. Karena kita akan belajar banyak di situ, dan mungkin akan butuh waktu seharian. Akan sangat padat sekali jadwalnya, sehingga kalau Anda datangnya telat, aduh sayang sekali. Saya pun jadi rasanya nggak maksimal ya untuk memberikannya. Karena kalau telat, saya jadi otomatis harus men-skip beberapa materi yang sebenarnya esensial, dan harusnya saya berikan kepada Anda. Nah, oke. Semoga penjelasan saya di video ini cukup jelas untuk Anda. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk responnya, untuk niatnya, untuk mau bergabung dengan saya bersama bidan kita di workshop Gentle Balance di Hotel Phoenix. Dan besok Anda boleh ajak teman-teman Anda, maksudnya di event berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya, selamat malam, salam hangat dari saya.